Untuk metode kedua, kita pasang dahulu selang rim pada bagian master rim dan juga kaliper Kita buka dulu baut angin-angin Kita ambil alat tadi, suntikan tinta Kita buka dahulu Ujung selang kita masukkan ke baut angin-angin kaliper Kemudian kita isikan dengan minyak krim Kalau misalkan disini ada anginnya, bisa kita sambil pejet tekan-tekan selangnya Agar angin yang ada di selang ini hilang dulu Contikan oli minyak krim perlahan-lahan Sambil kita memperhatikan tampungan minyak krim pada bagian atas Pada bagian tampungan oli, akan bertambah olinya setelah kita menyuntikkan oli pada bagian bawah Dan juga akan keluar gelembung-gelembung yang terjebak di dalam sistem hidrolik krim ini Jadi jika sudah kira-kira tadi sudah sampai di atas Kita tutup baut angin-angin Kira-kira sudah tertutup Kemudian kita cabut suntikan Tarik tuas rem untuk mengecek kerja dari sistem hidrolik krim Pemasangan selang rem untuk metode 2 sudah selesai Tinggal kita lakukan proses pembuangan angin yang terdapat dalam sistem hidrolik krim Gunakan selang water pass yang dicolokkan ke baut pembuangan angin Untuk proses pembuangan angin pada sistem hidrolik Siapkan kunci 8 untuk membuka baut Sambil memompah tuas rem beberapa kali Bisa dihitung misalkan 5 kali Kemudian kelima kita tahan tuasnya Kemudian kita buka baut angin-angin Perlahan Kemudian nanti jika perlahan begini Kemudian tuas akan masuk Nah kemudian kita tutup kembali Lakukan proses ini hingga pada selang pembuangan tidak keluar gelembung udara Pengecekan baut-baut yang kita lepas tadi Disini ada batas bawah minyak bisa kita lihat Kita bisa tambahkan minyak krim tersebut Sampai setidaknya disini ada seperti garis Biasanya saya mengisi sampai pada garis ini Kita tutup Tambungan oleh Pasang baut Jangan terlalu kencang juga secukupnya saja Begitulah cara untuk pemasangan selang rem sepeda motor Mudah dan tepat Semoga video ini berguna Terima kasih